Terima kasih Terima kasih Belajar mencintai kakak Bila gak usah bahas cinta-cintaan Hafalin dulu tuh tabel perkalian Ya 3x3 ya 6 dong kak 1,2,3 1,2,3 6 Karena aku bilang ya kali bukan tambah Eh kali itu bentuknya gini gak sih? Kali itu gini Astaga Iya itu kali Aku lupa Pantesan aja perkalian gak bisa Orang simbolnya aja gak bisa dibedain sama dia Bukan gak bisa loh kak Tapi lupa Pasti kamu SD lulusnya jalur orang dalem kan? Jalur mandiri lah kak Mandiri dari Hongkong Udah-udah seneng kamu balik ke sekolah Aku kan mau nemenin kakak disini Nanti kakak kesepian lagi Makasih Tapi gak perlu Kamu beneran gak mau balik ke sekolah Rom? Enggak ah Kok udah janji mau nganterin kakak ke kampus? Astaga ini anak Gimana mamanya gak stres punya anak kayak kamu? Kak Bentar deh Nih buat kakak Gue takut Ya ampun Random banget nih anak Tiba-tiba ngasih bunga coba Ya gak apa-apa Siapa tau abis ini kakak baper Terus langsung suka sama aku Daripada uangnya buat beliin bunga kayak begini Mending kamu tabung Ron Kenapa semua orang jurur aku nabung? Padahal nanti kita meninggal gak bakal bawa tabungan itu sampe mati Yang makin pasti orang yang masih hidup Gak ketebak jalan pikiran kamu Rom Ya pokoknya gitulah kak Terima aja ya Bunga dari aku itu Kakak gak suka bunga Lagian buat apa? Emang ini bunga bisa dimakan? Tapi ada loh kak Kemarin orang di TV aku liat makan bunga dia Nanti juga paling kakak buang bunganya ke tong sampah Jahat banget Kakak gak menghargai apa perjuangan aku buat beli bunga itu Ya Effort apanya Itu mah kamu cuma tinggal 5 langkah doang Dari toko bunga ke rumah kamu Tapi ya setidaknya aku ada effort Pastinya cowok-cowok yang deketin kakak gak pernah kan Kasih effort segede ini Gimana ya jawabnya? Udah kak jawab aja Gak apa-apa Gak bakal aku bocorin Pasti aku jauh lebih unggul Dibadakan cowok-cowok yang deketin kakak kan Gini ya adek Romy Kalau dari segi harga Mahalan mereka Dari segi bunga Juga bagusan bunga mereka Ya Jadi bisa tau kan Siapa yang lebih unggul Aku belinya pake hati kak Kakak tadi liat Kamu belinya pake uang Siapa? Ya ampun Ini manusia di bumi Stoknya udah habis apa gimana sih? Kenapa tiap ini ketemunya kamu mulu? Karena mungkin kakak suka sama aku Makanya kebayang muka aku terus Bukan suka Tapi lebih kemuak tau gak? Biar kakak gak muak lagi sama aku Nih Aku bawaian kue Wah Dari bunda Iya Dari mama mertua kakak Aku gak ada PR om Bisa-bisanya malam-malam gini Main ke rumah anak gadis Coba Aku gak pernah ada PR sih kak Kok bisa? Karena aku selalu ngerjainnya di sekolah Oh Pantesan Kakak lagi abut tuh di dalem Aku boleh masuk gak? Eh gak 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 boleh Mama sama papa kakak lagi gak ada di rumah Ya bagus dong Berarti aku bisa berduaan sama kakak Enggak Kakak lagi ngerjain tugas Yaudah sini aku bantuin Aduh Kamu perkarirannya gak bisa Apalagi bantu tugas anak kuliah Rom Rom Ya kan kalau pinter Bukan berarti harus jago matematika Emangnya tugas kakak apa? Aku tansi Oh Kalau gitu aku pulang dulu ya kak Udah dicariin mama Aku masih anak mama ternyata Iya lah kak Gak mungkin kan aku anak belajar Ya udah sana pulang Yaudah kak Semangat ngerti tugasnya kak Ya Hati-hati Wow Udah mulai ada perkembangan Kakak biasanya gak pernah tuh bilang Hati-hati kak Aku Kakak pasti udah mulai suka ya sama aku Milih kakak lembar sapu atau pintuan Iya iya aku pulang Kok dia lucu banget sih Pagi kak Icah Mau berangkat kuliah ya Pagi Ya ampun Kamu jam segini bukan udah telat ini Kok gak berangkat sekolah Ya telat dong kak Sekolahku aja masuk jam 7 Terus kenapa kau masih disini Nungguin kakak berangkat kuliah Rom Kakak serius ini Kamu tuh ngapain sih Kamu nganggap sekolah itu gak penting ya Kan bagi aku Lebih penting kakak Rom udah udah jangan ngejawab dulu deh Kakak ngomong serius ini Kamu tuh udah kelas 3 sekarang Kelas 3 SMA Bentar lagi kuliah Kamu gak nganggap sekolah kamu penting gitu Ya aku terlambat juga cuma sekali ini Sekali kamu bilang Terus yang kemarin kemarin lagi tuh apa Kakak pagi-pagi udah marah aja Kakak udah capek tuh deh Tadi nungguin kakak keluar Udah mending kamu stop gangguin kakak Kamu belajar deh Kamu lagi banyak ujian kan Sekarang itu ada alternatif yang namanya nyontek kak Terus kamu bangga sama hasil nyontekan gitu Bukan di jaman sekarang nilai lebih penting daripada jujur Udah udah mending sekarang kamu sekolah Terima hukumannya Jangan marah manjar lewat belakang sekolah ya Siap kak Yaudah ayo berangkat bareng Ayo Ica Eh iya kenapa ya Gue boleh ngomong sesuatu gak sama lo Memang mau ngomong apa Sebenernya lo suka sama gue Kok lo tau Eh ini belum nyaman 10 Tapi udah 2 orang yang bilang suka sama gue 2 orang Lo gak perlu tau lah Karena lo juga gak kenal Yaudah ayo kita pacaran Siapa yang lagi satu Kenapa kok eh Lo tadi mau nembak gue kan Iya sih Cuma gak nyangka aja kalau lo bakal nerima Tapi serius kan tadi mau nembak gue Iya gue serius Yaudah ayo pacaran Ini gue hoki seumurnya 2 Apa gimana dah Neb banget lo Rian Udah gue terima malah mau ditolak lo Mau gue tolak beneran lo Eh enggak lah Gue gak mungkin nyanyi-nyanyiin momen ini Yaudah berarti sekarang kita pacaran kan Hmm Yes Yaudah nanti kita ketemu oke Kalau misalnya lo udah selesai kelas Kabarin gue ya Semoga aja abis ini Romy gak gangguin gue lagi Dan maaf ya Rian Gue cuma manfaatin lo doang Romy kenalin Ini pacar kakak Wah ini adik kamu ya Kenalin Aku Rian Pacarnya Ica Kakak gak bisa apa ya Cari cowok yang lebih ganteng daripada aku Maksud lo gue gak ganteng Gue gak ada bilang gitu Lo sendiri yang harusnya jimpulin Romy Kamu gak punya sopan santun sama yang lebih tua ya Aku bakal hormatin orang yang emang pantas buat aku hormatin Kamu adiknya tapi Kamu beda banget sifatnya sama kakak kamu Siapa yang bilang gue adiknya anjing lo Hah Mau kemana dia Sorry ya Yang Dia anaknya emang kayak gitu Ya gak apa-apa Namanya juga masih remaja labil Yaudah kita mesen makan aja yuk Iya Maafin kakak ya Rom Woy Manggir siapa lo Wawwawwawwoy Siapa cewek ini Lagian lo siapa Ngatur-ngatur gue Cewek gue nih Siapa Oh dia cewek lo lah Dia cewek lo Lo apaan sih anjing Gajelas banget dah Sini lo kalo berani Sini Oh gue baru inget lo adiknya Ica kan Udah gue bilang Gue bukan anjingnya Lihat tuh kak Cowok kakak selingkuh sama cewek lain Kakak tau Lo kok bisa tau Lo udah tau kan cowok lo tuh udah punya cewek Lo ngapain masih mau sama dia Otak lo dimana pak Udah ayo kita ngobrol di luar aja Nah yaudah ayo Jelasin Kakak sebenernya gak suka sama Rian Terus kenapa kakak pacaran sama dia Ya karena kamu Kalian ngelakuin ini semua karena kamu Romy Hah gak mau Kamu malah terus-terus tergangguin kakak Dan ngeganggu sekolah kamu Kakak gak percaya Aku beneran suka sama kakak Rom Umur-umur sekamu ini Memang sering ngalamin cinta monyet Kakak juga dulu kayak gitu Nanti juga paling kamu gak suka lagi sama kakak Jadi selama ini kakak emang gak pernah nganggep aku Denger rom Kakak cuma gak mau Ngasih kamu terlalu banyak harapan Kalau kakak emang gak mau deket sama aku Emang kakak mau jauhin aku Please jangan cari cowok yang jelek kayak tadi Ya gak gini selingkuh juga kakak Biasa aja kok orang kakak gak punya perasaan sama dia Pokoknya bilang aja kak aku Kalau emang ada cowok yang nyakitin kakak Aku bakal nyakitin cowok itu berkali-kali lipat Lebih sakit daripada dia nyakitin kakak Makasih Rom Romy Kongres ya buat kelulusan kamu Wah makasih kak Akhirnya gantian aku yang dikasih bunga sekarang sama kakak Ya itu juga bunga yang kamu kasih kemarin Emang gak modal jewek satu ini Kakak gak nyangka Cowok yang gak hafal perkalian kayak kamu ini Ternyata bisa lulus juga Kan udah aku bilang Pinter itu gak cuma modal bisa matematika kakak Iya Kamu bilang kalau kamu itu jago mencintai kakak kan Bukan Aku tuh pinter di banyak pelajaran Kecuali matematika Pokoknya biologi, kimia, fisika tuh jago aku Matematika aja enggak Oh Kakak GR ya? Nggak Siapa juga? Kak Kakak mau gak sih disuruh nunggu? Aduh Kakak paling gak bisa tuh disuruh nunggu Kamu mau ke toilet kan? Yaudah ke toilet aja Biasanya sih kakak gak mau nungguin orang Cuma karena kamu kakak tungguin deh Tunggu aku 5 tahun lagi Kamu mau ngapain di toilet sampe 5 tahun? Bukan ke toilet kak Astaga Ini cewek katanya pinter Gini doang remi Diam Maksud kamu emang nunggu apa? Habisnya aku bakal pergi Jadi aku minta kakak mau gak nungguin aku 5 tahun aja Soalnya aku juga mau buktiin ke kakak Kalau cinta aku tuh bukan semata cinta monyet doang Rom Aku serius kak Aduh Udah capek-capek nutup pintu hati Malah ini dobrak sama brondom Apa gue ajakin Romy buat makan malam aja ya Sekalian ngerain kerulusan dia Nah oke deh Loh gak ada orang ya? Batuk lagi deh kalau gitu Cari siapa Cah? Eh bu RT cari Romy nya Loh Romy sama keluarganya kan udah pindah Pindah kemana bu? Ibu juga gak tau sih Cah Bapak yang tau Tapi si ibu denger gak boleh kasih tau ke siapa-siapa pindahnya kemana Tapi Romy baru aja lulus Iya Tadi pas si Romy di sekolah ngerain kelulusan Keluarganya di rumah itu nyap-nyapin barang buat pergi Mantas aja tadi orang tuanya Romy gak dateng Yaudah ibu duluan ya Cah Mau ada rapat RT soal di rumah Iya bu Makasih bu Ya mari Jadi si Romy beneran pergi Kok gak ada yang nas tau gue sih Romy pergi kemana? Ini juga si Romy Udah kayak setan Tiba-tiba ngilang Setidaknya kalau misalnya dia mau pergi tuh pamitan dulu gitu sama gue Yis Mau 5 tahun 10 tahun Gak bakal mau gue nungguin lo Eh bosan banget gue Ngapain juga gue dateng ke acara perusahaan Gak ada yang gue kenal juga disini Udah lah keluar aja Mau kemana Cah? Mau keluar Saya udah udah seger Oke oke Tau kan pintu keluar? Nah pintu setinggi harapan orang tua Masa gue gak liat? Kan kirain Yaudah deh bye Ya Orang-orang pada kaya kerjaannya apaan sih? Gue kerja tiap hari tapi gak kaya-kaya tuh Eh sorry Kak Uuu lu punya mata gak sih? Maaf Kak Romy Halo Kak Ica Apa kabar? Kak Ica tunggu Kak Kak tunggu Kak Aku mau ngejelasin Mau ngejelasin apa lagi kamu? Kamu kemarin bilang nunggunya 5 tahun doang Tapi sekarang udah berapa tahun coba? Udah 7 tahun Tapi Kakak tetap mau nunggu Ya karena jodoh gue belum dateng Tapi sekarang udah dateng kok Dih Kak Ica Pertama-tama Mau pidato loh Iih gemes banget sih Dengerin aku dulu Kak Pertama-tama aku tuh mau minta maaf Ke Kak Ica Karena aku udah hinggar janji Ya jadi abis-abis udah itu Aku lanjutin bisnis papa Buat belajar bisnis Dan akhirnya aku bikin bisnis aku sendiri Dan sekarang adekmu yang SMA ini Udah jadi direktur loh Kak Kakak gak percaya Percaya? Maaf ya Kak Udah bikin Kakak nunggu sampe 7 tahun Emang kenapa sampe lo mau gue nunggu? Karena mau ngasih ini Aku gak bisa ngasih kata-kata romantis Karena Kakak juga pasti udah tau kan Seberapa besar cinta aku ke Kakak Gombal banget Ica Puja Lestari Mau Kakak menjadi istriku? Jawab dong Kak Pegel ini Mau Apa Kak? Gak denger Berisik banget di luar Iya Gua mau jadi istri lo Romy Pradana Jadi Kak Masa kamu masih manggilnya kakak? Oh jadi maunya dipanggil sayang Apa sih? I love you Iya Minimal dibalas kek I love you too I love you too